Di Kabupaten Samosir, ada sekitar 14 orang yang harus cuci darah. Orang-orang yang perlu cuci darah, yang perlu mengeluarkan uang spesial pun. Ruangan sudah ada, alat-alat sudah ada, SDM kita sudah ada. Karena besar kemungkinan bulan April sudah bisa beroperasi ke ruang hemodulis ini. Terima kasih telah menonton! Orang selamat sore, saat ini kita berada di Ruang Hemodialisa, RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Hatriano Sinaga di Panguruan. Rumah Sakit kebanggaan masyarakat Samosir karena satu-satunya rumah sakit yang mempunyai pasitas selengkap ini di wilayah Kabupaten Samosir. Hari ini kita bersama Pak Direktur, yaitu Dr. Iwan Sialho dan juga staff yang ada di sini nanti beranggung masing-masing. Nah, Ruang Hemodialisa ini adalah suatu pasitas terbaru yang ada di Rumah Sakit Adrianus ini. Nah, bagaimana ceritanya ini, Rumah Sakit Adrianus bisa mempunyai alat Hemodialisa sampai ada 4 buah yang terlihat? Nah, kita akan langsung diskusi, bertanya kepada Dr. Iwan Sialho. Horas, Dr. apa kabarnya? Horas, Pak Benendu. Iya. Apa kabar Pak Direktur? Baik, Pak Direktur. Iya, seluruh staff ya. Baik. Baik semua kita. Baik, nah ini kan Ruang Hemodialisa ya, sesuatu yang baru di Rumah Sakit ini. Nah, boleh jelaskan tentang Ruang Hemodialisa yang baru dibuka di Rumah Sakit Adrianus ini. Silahkan, Dr. Nah, terima kasih Pak Benendu. Silahkan. Terima kasih Green TV. Ruang Hemodialisa itu adalah suatu ruangan untuk penempatan mesin kita, mesin Hemodialisa. Iya. Yang gunanya itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan ginjal. Iya. Nah, jadi nanti untuk orang-orang yang mengalami gangguan ginjal. Iya. Yang perlu untuk pencucian darah, ini akan kita lakukan. Oh, gitu. Ya. Baik, nah ini saya lihat ada mesinnya di depan kita ya, tapi belum dipungsikan. Nah, ada berapa buah mesin yang sekarang ini disiapkan untuk Ruang Hemodialisa ini? Ketersediaan mesin Hemodialisa di Rumah Sakit Rumah Terusinaga, ada 4 buah mesin. Ada 4 buah ya, berarti 4 buah untuk 4 pasien ya, 4 orang pasien ya, seperti itu ya. Nah, ini kan baru, tentunya ada SDM juga yang bisa ekspert untuk menggunakannya. Apakah perangkat SDM-nya sudah siap dan alatnya juga sudah siap ke depannya ini? Terima kasih. Iya. Untuk SDM kita, sampai saat ini sudah semuanya siap. Sudah siap ya. Untuk bekerja di Ruang Hemodialisa ini. Iya. Yang pertama itu ada supervisor. Iya. Itu dari Pernepri Sumatera Utara. Pernepri ini apa nih? Pernepri ini neprologi, neprologi Sumatera Utara. Neprologi yang berbidangi tentang khusus untuk ginjal. Ke ginjal ya, nepro ya. Itu ada supervisor dari Pernepri Sumatera Utara. Iya. Dan penerang jawabnya itu ada dokter PLD. Iya. Dari usulan dari Pernepri juga. Iya. Yang bertanggung jawab untuk unit Hemodialisa ini. Iya. Dan untuk pelaksana, kita ada dokter umum. Dokter umum ya. Dokter umum yang sudah terlatih. Iya. Dan dokter spesialis penyakit dalam juga. Penyakit dalam ya. Belum terlatih. Iya. Dan akan kita lakukan nanti pelatihan. Pelatihan. Untuk bisa sebagai penanggung jawab di unit Hemodialisa. Dan kita juga ada di sini juga harus perawatnya harus terlatih juga. Terlatih juga ya. Iya. Sudah ada pelatihan untuk itu? Sudah ada satu orang yang sudah terlatih dan dua orang yang sudah selesai pelatihan. Oh. Jadi ada perawat kita yang sudah terlatih itu tiga orang. Baik. Dan itu syarat minimal untuk bisa beroperasinya unit Hemodialisa ini. Baik. Nah, boleh tahu sejak kapan nih rumah sakit Adriana Sinaga punya alat, apa namanya, Hemodialisa seperti ini? Ketersediaan alat ini di rumah sakit umum Adriana Sinaga sejak tahun 2021. 2021. Di situ saya dipercaya jadi direktur di sini. Saya langsung bekerja. Iya. Dengan semua tim saya di sini. Iya. Supaya ruang Hemodialisa ini bisa beroperasi. Iya. Seperti yang sudah kita intentarisir di Kabupaten Samosir, ada sekitar 14 orang. 14 orang yang sudah kena masalah ginjal. Yang harus cuci darah. Iya lah, yang harus cuci darah. Iya. Di mana kalau setiap orang yang sudah cuci darah itu, minimal dua kali itu harus melakukan cuci darah. Berapa kali seminggu? Dua kali seminggu. Yang selama ini mereka harus pergi keluar kota. Iya. Contohnya ke siantar. Siantar, medan ya. Medan. Iya, iya. Itu yang harus mereka tempuh dua kali seminggu untuk melakukan cuci darah. Wow. Semoga dengan adanya Hemodialisa ini di RSVD, Dr. Hadir Sinaga, mereka bisa terfasilitasi. Baik. Nah, ini alat Hemodialisa ini, apakah pengadaan anggaran APBD atau ada bantuan atau bagaimana ini? Kalau untuk pengadaan barang ini, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Oh, kerjasama dengan pihak ketiga. Berarti tidak perlu menggunakan dana APBD ya? Tidak perlu. Iya. Berarti seperserpun tidak ada dana APBD di sini? Tidak ada. Oh, berarti membentuk jaringan lainnya ya pada pihak ketiga. Modelnya bagaimana itu, dokter? Modelnya itu nanti sistemnya itu nanti hasilnya itu dibagi. Oh, sistem bagi hasil. Baik, baik. Nah, boleh tanya ini kan, kadang-kadang kan perlu juga tahu nih masyarakat, apakah orang yang memakai BPJS boleh juga? Hemodialisa di Hemodialisa Adrenos ini? Dan akhirnya nanti, ini beroperasi harus bisa bergerak dengan BPJS. Harus bisa. Artinya, orang-orang yang perlu cuci darah, perlu mengeluarkan uang spesial pun. Oh, gitu ya? Untuk bisa melakukan cuci darah di Rumah Sakit Adrenosinaga. Oh, artinya pelayanan prima untuk masyarakat ya? Jadi, bagaimana supaya orang Hemodialisa, orang cuci darah tidak perlu mengeluarkan uang kalau sudah ada dana BPJS? Ya, baik. Nah, ini kan Samosir sebagai daerah wisata ya, kunjungan wisata, destinasi wisata. Tentunya, ya, semua orang termasuk yang terkena gangguan ginjal yang harus melakukan cuci darah, pengen juga berwisata di Samosir. Nah, apa digunaan ini bagi wisatawan, bagi wisatawan yang mengalami gangguan ginjal dan rasu cuci darah dalam hidupnya? Seperti arah Bupati ke kita, Rumah Sakit Umum Hadrenosinaga, dengan Samosir itu sebagai tujuan para wisata, sebisa mungkin semua wisatawan harus bisa kita layani secara maksimal dengan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Hadrenosinaga. Artinya, wisatawan yang perlu melakukan cuci darah, bisa melakukan cuci darah di dokter Umum Hadrenosinaga, di dokter Umum Hadrenosinaga. Jadi, tidak perlu buru-buru untuk meninggalkan Samosir, hanya untuk melakukan cuci darah. Ruangan sudah ada, alat-alat sudah ada, SDM kita sudah ada. Sekarang kita hanya proses perizinan. Perizinan itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten, merekomendasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Ini yang sedang kita lakukan. Kalau perkiraan saya, dengan proses yang sudah kita jalani, besar kemungkinan bulan April sudah bisa beroperasi ruang hemodulis ini. Bulan April ya? Bulan April. Wow, kerennya. Berarti sudah bisa masyarakat yang cuci darah, yang sudah menjadi pasien tetap di Samosir, semoga bisa terlayani. Semoga fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Hadrenosinaga, dapat memaksimalkan segala pelayanan untuk masyarakat Samosir. Baik, saya pernah melihat pasien-pasien yang melakukan cuci darah ini, masih muda ya dokter ya? Kadang-kadang masih orang-orang muda pun banyak ya, yang terkena ini. Ini kenapa sih bisa seperti itu dokter? Iya, kadang-kadang penyebab itu kita nggak tahu. Iya. Mungkin banyak hal penyebabnya kenapa bisa terjadi gangguan ginjal. Iya. Nah, untuk itu yang perlu kita selalu jaga kesihatan kita. Iya. Ya, kegagalan ginjal itu kita banyak-banyak hal penyebabnya. Bahkan orang muda juga sudah banyak. Orang muda juga tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, siapa saja bisa terkena gangguan ginjal. Baik. Pak Direktur, ini kan tentunya ada dukungan supporting lah dari pembiayaan APBD ke depannya kepada kegiatan ini. Apakah akan dianggarkan segera karena sudah bulan April akan dimulai operasi kan? Iya. Artinya kalau untuk pembiayaan, kita tidak perlu kita pilihkan lagi. Oh gitu ya? Iya. Karena apa? Karena ini kan fasilitas sudah ada. Sudah ada. Mungkin nanti penambahan yang perlu untuk tempat tidur. Iya. Nah, sementara mesti kita pakai ini. Mungkin ruang AC ya? Ruang AC sudah cukup. Nah, sudah cukup dan kita lihat kondisi nanti. Apa yang diperlukan ya? Tapi untuk sekarang, kita sudah siap. Sudah siap ya. Secara saranan persarana, kita sudah siap untuk beroperasinya ruang hemodi di sini. Tinggal perizinan saja nih ya? Tinggal perizinannya ya? Perizinan. Baik. Dr. Padre Tur, mungkin ada yang sampaikan kepada masyarakat Samosir terkait ruang hemodialis ini. Silahkan. Terima kasih. Kepada seluruh masyarakat Samosir, ataupun di luar Kabupaten Samosir, untuk sekarang, kita sudah ada ruang hemodialis. Jadi, untuk perizinan, lagi proses, untuk pengoperasian, kita usahakan bulan April tahun 2022 sudah bisa beroperasi. Jadi, kepada seluruh masyarakat Samosir ataupun di luar masyarakat Samosir yang memerlukan hemodialisa, jangan ragu dan tidak perlu ragu, rumah sakit umum daerah Dr. Hadrian Srinaga, segera siap memfasilitasi Bapak dan Ibu semua. Baik. Luar biasa ini, Dr. Diretur Dr. Iwan Seluhu memberikan gebrakan terkait tentang pelayanan di rumah sakit umum daerah Sinaga. Nah, masyarakat Samosir, baik yang ada tinggal di sini, seperti yang telah di depan Diretur, maupun para wisatawan yang ingin berkunjung ke Samosir, tetapi ada persoalan dengan ginjal dan alas cuci darah. Jangan khawatir, mulai April 2022, silakan berwisata di Samosir sepanjang waktunya, karena jangan takut untuk melakukan cuci darah, karena sudah ada ruang hemodialisa yang lengkap empat ngesinnya di rumah sakit ini. Semoga ini menjadi sebuah pelayanan terbaru, yang bisa memberikan masyarakat Samosir lebih baik dalam bidang kesehatan. Saya Peranus Langgang, Keren Berta TV. Horas! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!